Bakal jalan bupati dan wakil bupati di empat kabupaten Pulau Madura secara resmi telah mendaftar ke KPU. Mereka akan bersaing untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah di masing-masing kabupaten dalam Pilkada Selentak tahun 2024 dengan dukungan dan koalisi partai yang berbeda. Bumbung kosong atau kotak kosong yang sempat mewarnai opini Pilkada Bangkalan tahun 2024 akhirnya tak benar-benar terjadi. Setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ambang batas pencalonan. Di Pilkada Bangkalan sudah ada dua pasangan calon yang resmi mendaftar ke KPU yaitu pasangan Lukman Hakim Fauzan Jafar. Mereka diusung koalisi gemuk yakni Partai PKB, Gerindra, Demokrat, PDIP, Nasdem, Golkar, Hanura, PKS, Perindo, PSI, dan Partai Buru. Kemudian paslon Matur Husayri dan Coyusalam akan bertarung dengan Lukman Fauzan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan periode 2024-2029. Hal ini dipastikan setelah pasangan Matur Jaius yang didukung P3, Gelora, dan PBB resmi mendaftarkan diri ke kantor KPU Bangkalan Kamis malam. Begitu juga di Pilkada Sampang, ada pasangan K. Muhammad bin Muafi Zaini dan Abdullah Hidayat secara resmi mendaftar ke KPU pada Kamis 29 Agustus 2024. Mereka diusung oleh delapan partai politik yakni P3, Golkar, PDIP, Demokrat, PAN, PSI, Hanura, dan PBB. Kemudian disusul oleh paslon Selamat Junaidi dan Lora Mahfud dengan diiringi para pendukungnya ke kantor untuk mendaftarkan diri maju kembali di Pilkada Sampang, mereka diusung enam partai yang memiliki kursi di DPRD Sampang yakni Nasdem, Gerindra, PKB, PKS, dan dua partai politik non-parlemen yaitu Gelora dan Garuda. Berbeda dengan Pilkada Pamekasan, menjadi satu-satunya kabupaten di Madura yang terdapat tiga bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Pamekasan tahun 2024. Pada Rabu 28 Agustus 2024, mantan bupati K. H. J. Halilur Rahman bersama Sukirianto secara resmi mendaftarkan diri ke KPU Pamekasan. Mereka diusung Partai Demokrat, Partai Nasdem, Gelora, dan PAN. Kemudian disusul Paslon Fatah Jasin bersama Ahmad Munjet Ansori atau Tauhid yang juga secara resmi mendaftarkan diri ke KPU sekitar pukul 12.30 pada hari yang sama. Mereka diusung oleh Koalisi Gemuk, lima partai parlemen, diantaranya Gerindra, PKB, PBB, PKS, dan Golkar, serta lima partai non-parlemen, yakni Partai Umat, PKN, PSI, Garuda, dan Partai Buru. Di hari terakhir, Kamis 29 Agustus 2024, ada pasangan Muhammad Bakir Aminatullah dan Taufadi juga mendaftarkan diri ke KPU Pamekasan sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Pamekasan. Pria yang akrab di Sapa Rabakir ini sangat mengejutkan sebagian masyarakat karena sebelumnya tidak masuk daftar bursa bakal calon bupati Pamekasan. Namun di hari terakhir, Rabakir bersama Taufadi mendaftar ke KPU yang diusung oleh P3, PDIP, Perindo, dan Hanura. Sedangkan di Pilkada Semenap yang juga diisukan, incumbent akan melawan bumbung kosong juga gagal. Pada hari Kamis 29 Agustus 2024, terdapat dua pasangan bakal jabub dan jawabub yang secara resmi mendaftar ke KPU, yakni incumbent Ahmad Fauzi berpasangan dengan Kiai Imam Hajim. Pasangan ini diusung oleh sejumlah partai besar diantaranya PDIP, PKB, PAN, Hanura, PKS Demokrat, PBB, Gerindra, dan Partai Nasdem. Kemudian disusul dengan pasangan Kiai Haji Muhammad Ali Fikri dan Kiai Haji Unais Ali Hisham yang secara resmi juga mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Semenap sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati untuk bertarung melawan incumbent Ahmad Fauzi, Kiai Imam Hajim. Paslaun ini hanya diusung oleh P3. Muhammad Hasan, JTV